Intro Masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah menyeruak seiring dengan musim kering dan kemarau yang saat ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini menjadi topik perbincangan hangat dalam program Jumat Curhat yang dilaksanakan Polda Kepulauan Bangka Belitung di salah satu warung kopi di Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka Jumat 29 September 2023. Iruwasda Kombespol Badarudin, Kabit Humas Kombespol Jojo Sutarjo dan Wakapolres Bangka Kompol Robi bertemu dan berdialog dengan kelompok warga Desa Matras. Salah satu warga yang merupakan kelompok relawan Laskar Sekaban mengungkapkan bahwa di wilayah Kabupaten Bangka setidaknya ada enam kali kebakaran lahan yang terjadi setiap hari sehingga situasi ini menjadi kejadian yang luar biasa. Menanggapi hal ini, Iruwasda mendorong para babing Kamtip Mas untuk senantiasa mengingatkan warga desanya masing-masing untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran lahan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan sepanduk himbawan yang dapat dibaca oleh masyarakat. Sementara itu, Kabit Humas menilai butuh tindakan tegas kepada para pelaku pembakaran lahan sebagai efek jera. Selain permasalahan karhutlah, beberapa warga mengeluhkan susahnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sehingga meminta bantuan untuk dapat menyediakan suplai air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Jumat Curhat menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa langsung menyampaikan permasalahan yang terjadi untuk segera mendapatkan penyelesaian. Menanggapi adanya masukan dari warga, kepolisian sebagai aparat negara yang ada di tengah masyarakat berkomitmen untuk membantu kesulitan mereka. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.